Puji Tuhan, ini yang kenal kitab siapa? Pak Filipus Pak Oh ada Ya, oke Ya, karena diri-diri kok gak ada suaranya gitu loh Maaf Ya Oke, Filipus siapkan keluaran fasal 20 Tentang 10 perintah Tuhan Keluaran fasal yang ke-20 Kita coba melihatnya Keluaran fasal yang ke-20 Oke Bentar ya Keluaran fasal 20 Mulai ayat Yang keberapa itu? Tentang 10 perintah Tuhan Keluaran 20 Ya Oke Terima kasih kamu gabung Ya, makasih Niki Awar Baik Terus coba ayat yang ke-20 Mulai ayat yang pertama Saya baca mulai ayat pertama ya Keluaran fasal 20 Mulai ayat yang pertama kita baca Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini Akulah Yahweh Tuhan Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Hukum yang pertama dari sepuluh hukum itu dasyat saudara Ayat 3 Jangan ada padamu ala lain Dewa lain Nah, dalam bahasa inggris idol Penyembahan berhala Itu ternyata artinya sama dengan perjinan Ya, coba ya Ijinkan saya memakai istilah bahasa inggris ini Dalam bahasa inggris Satu kata Idoltery Ya I, I, D, O, L, T, A, R, Y Itu dipakai untuk dua hal Idoltery Ya Satu Idol Penyembahan Apa itu Idola Kalau dalam bahasa Indonesia Idola Ya Yang kedua Itu perjinan Nah saudara Kalau kita melihat ini Ini sungguh luar biasa Jangan ada padamu Idol Idola lain Di hadapanku Jangan membuat bagimu patung Nah ini kata idol Ada di sini bahasa inggrisnya patung Ya, idol Yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Saudara perhatikan Tiga bagian tempat Di dunia ini Yang papa bilang Jangan membuat bagimu patung Idol Yang menyerupai Apapun Yang ada di langit di atas Jadi termasuk bintang Bulan Planet Burung Burung Satu Yang kedua Atau yang ada di bumi Di bawah Ya Semua yang ada Di bawah Di atas permukaan bumi ini Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Wih Luar biasa ini Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab Aku Yahweh Tuhan Adalah Tuhan yang cemburu Yang membalaskan kesalahan bapak Kepada anak-anaknya Kepada Keturunan yang ketiga Dan keempat Dari orang-orang Yang membenci Aku Saudara Tegas sekali bapak di surga Jadi Selain bapak di surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maka Kita Yang mengaku Anak-anaknya Dan diselamatkan Karena anugerahnya Adalah Memiliki sikap Yang membenci dia Hanya Karena kita Kenapa itu Yang mana Mas Nyalah Oh Ya coba Terima kasih Gaya dimatiin ya Oke baik Cara perhatikan Semua orang Yang mengidolakan Yang lain Oh sebentar ya Semua kita Yang mengidolakan Yang bukan Tuhan Termasuk manusia Yang ada Di bumi ini Itu disebut Orang-orang Yang membenci Tuhan Wih Gak main-main loh Saudara Membenci Tuhan Saudara Jangan Dianggap Pentek Oke Kita lihat Berapa terjemahan Yang lain Kita lihat Berapa terjemahan Yang lain Ayat 5 Keluaran 20 Ya Ini ada yang Sampai Sambatan Orang-orang bilang Duh Iya ngeri Membenci Tuhan Oh ya Keluarga Yang hebat Masih di Batam Nah Kalian Tadi Bapak komen Di IG Mu Garlan Wujud sekali Ajit Janganlah Kamu Menyembah Atau Beribadah Wih Ada Pendeta Dari Taiwan Ikut gabung Ini Janganlah Kamu Menyembah Atau Beribadah Kepadanya Sebab Aku Yahweh Tuhan Mu Adalah Tuhan yang Cemburu Yang membalas Kesalahan Ayah kepada Anak-anaknya Sampai Keturunan yang Ketiga Dan keempat Sama katanya Dari Orang-orang Yang Membenci Aku BIS Jangan Menyembah Patung Semacam Itu Karena Akulah Yahweh Tuhan Dan Aku Tak Mau Disamakan Dengan Apapun Ya Jadi Tuhan Tuhan Tidak boleh Disejajarkan Baik dalam Pribadi Manusia Patung Buatan Tangan Apa saja Tidak Mau disamakan Orang-orang Yang membenci Aku Hukum Sampai Keturunan Yang ketiga Dan keempat TSI Jangan Bersujud Kepada Dewa Apapun Dan Jangan Menyembah Mereka Dengan Cara Apapun Karena Aku Yahweh Tuhan Akan Cemburu Siapapun Yang Menentang Aku Wah Di terjemahan Sederhana Indonesia Tidak lagi Membenci Tapi Menentang Siapapun Yang menentang Aku Dengan Melakukan Itu Akan Aku Hukum Sampai Generasinya Yang ketiga Dan keempat Wish Ampun Mari kita Renungkan Eh Saya Saya Berikan Sebuah Kalimat Ini Untuk Mempermudah Semua Kita Sebagai Manusia Pasti Pernah Punya Idola Ya Pernah Punya Sesuatu Yang kita Banggakan Pasti Pasti Sebagai Manusia Kita Pernah Ya Merasakan Wih Ada Orang Baik Itu Ini Pribadi Dulu Bukan Patungnya Bukan Apa Nah Saudara Orang Yang kita Idolakan Ini Caranya Ngetes Ngetes Dan Caranya Ngecek Siapa Idola Kita Ya Orang Yang kita Idolakan Pasti Akan Kita Agung Agungkan Dan Orang Kita Agung Agungkan Pasti Kita Beri Tempat Yang Paling Tinggi Dalam Hidup Kita Nah Bagaimana Caranya Tahu Siapa Idola Kita Siapa Yang Kita Kasih Siapa Yang Kita Kagumi Siapa Yang Kita Lebih Hormati Gampang Nama Orang Itu Akan Selalu Muncul Di Mulut Kita Sampai Orang Orang Lain Tiap Kali Ketemu Orang Yang Punya Idola Yang Bukan Tuhan Pasti Nama Orang Itu Disebut Pasti Dikit Orang Itu Yang Disebut Nah Ini Tanda Atau Ciri Siapa Yang Jadi Idola Kita Terima Kasih Filipus Ini Versi Membaca Dengan Mudah Ya VMD Jangan Beribadat Kepada Berhal Apapun Karena Akulah Yahweh Tuhan Aku Membenci Mereka Yang Menyembah Alah Lain Dewa Lain Wih Ngeri Orang Yang Berdosa Terhadap Aku Tuhan Ampuni Kamu Orang Yang Berdosa Terhadap Aku Menjadi Musuhku Siapa Berani Dimusuhi Tuhan Dan Aku Menghukum Mereka Dan Aku Menghukum Anak Anaknya Cucunya Bahkan Cicitnya Wih Ada Komen Ini Maaf Ini Kok Saya Lupa Siapa Ini Shalom Koden Setuju Sekali Tema Hari Ini Mengena Betul Dengan Fenomena Jemaat Di Beberapa Gereja Hari Hari Ini Banyak Yang Mengejar Pendeta Idolanya Kemana Dia Berkotbah Selalu Diikuti Betul Saya Ulangi Lagi Ini Komen Bagus Kita Harus Sadar Shalom Koden Setuju Sekali Tema Hari Ini Mengena Betul Dengan Fenomena Jumaat Di Beberapa Gereja Hari Hari Ini Banyak Yang Mengejar Pendeta Idolanya Kemana Dia Berkotbah Selalu Diikuti Kalau Itu Ada Terjadi Di Antara Kita Berkotbah Jadi Saya Ulangi Bentuk Mengidolakan Seseorang Itu Pasti Akan Sering Disebut Karena Idolanya Karena Disayang Yang Di Hormati Yang Disegani Wih Ada Komen Lagi Betul Orang Yang Kita Idolakan Pasti Kita Tidak Mau Melihat Dia Kecewa Atau Sedih Betul Jadi Kita Berusaha Nah Kalau Itu Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Kita Saudara Maka Itu Tidak Ada Masalah Maaf Ya Maka Itu Tidak Ada Masalah Kalau Begitu Tapi Kalau Itu Manusia Wih Saudara Hati Hati Itu Oke Saya Cerita Dulu Tentang Nenek Saya Sudah Lama Waktu Saya Masih Kecil Ya Nenek Saya Itu Kristen Bahkan Ibadah Di Gerja Pantai Kosta Tapi Saudara Kepercayaan Tradisi Tionghoa Masih Enggak Bisa Dia Lepaskan Enggak Bisa Ya Berapa Contoh Dari Tionghoa Yang Nenek Saya Dulu Lakukan Dia Suka Ya Mengingat Menghafalkan Hari Hari Tanggal Orang Orang Tua Tua Yang Meninggal Itu Dia Hafal Betul Ya Kalau Dari Tanggal Lahirnya Juga Khususnya Meninggal Kalau Ada Orang Hokian Pake Nama Sejid Nah Itu Nenek Saya Pokoknya Kalau Sudah Pasta Peringatan Tanggalnya Dia Enggak Bisa Kemana Mana Dan Dia Enggak Bisa Ngerjakan Apa-apa Harus Siapkan Sembayangan Itu Begitu Tunduknya Nah Padahal Dia Kristen Nah Ini Salah Satu Bukti Maka Itu Sambil Kita Mendengar Ini Yang Kita Harus Perhatikan Siapa Yang Sering Keluar Dari Mulut Kita Ada Komen Dari Makassar Menjadikan Manusia Sebagai Idola Hasilnya Sudah Pasti Kecewa Karena Sebagai Manusia Idola Kita Karena Sebagai Manusia Yang Kita Idolakan Pasti Punya Kekurangan Namanya Manusia Wih Ivan Saruraya Senang sekali Papa Lihat kamu Adil Ivan Senang ya Salam Bacinta Buat semua Ya Seorang tak Senang Menonton Nah Ayo Sudara Pak Polus Wih Narko Ayo Mulai Hari ini Kita Periksa Di Tiga Tempat Ya Kita Periksa Di Tiga Tempat Satu Mulut Kita Selalu Nama Siapa Yang Sering Keluar Contoh Aja Lihat Itu Semua Orang Muda Yang Sedang Jatuh Cinta Wih Pokoknya Dikit Pacarnya Dikit Pacarnya Ada Apa Saja Wajar Tempat Kedua Siapa Yang Ada Di Hati Kita Setelah Mulut Hati Tempat Ketiga Siapa Yang Ada Di Pikiran Kita Contoh Orang Yang Mengidolakan Sesuatu Atau Seseorang Tiap Kali Ngalami Apa Saja Yang Keringan Maupun Yang Berat Yang Kecil Maupun Yang Besar Ngalami Apa Saja Langsung Nama Idolanya Itu Yang Muncul Dulu Nah Itu Tidak Bisa Disangkal Eh Fong Tadi Papa Lupa Ngecek Kamu Sudah W.A. Maaf Ya Tidak 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 Tempat Ini Mulut Hati Pikiran Siapa Yang Jadi Idola Kita Maka Nama Itu Ada Di Tiga Tidak Ada Ada Di Mulut Kita Ada Di Hati Kita Dan Pasti Ada Di Pikiran Kita Nah Seandainya Ada yang Membanta Sekarang Enggak Kok Enggak Begitu Enggak Apa Kan Saya Tidak Menuduh Satu Dua Orang Tapi Cek Ya Nama Siapa Selain Tuhan Yesus Yang Yang Sering Muncul Di Mulut Kita Di Hati Kita Dan Di Pikiran Kita Jujur Cek Enggak Usah Diskusi Dengan Kita Enggak Usah Diskusi Disini Kalau Enggak 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 Apa Oke Ini Dia Betul Ya Ini Anak Saya Di Sebuah Panti Betul Pak Kadang Kita Lupa Apa Yang Di Idol Sering Mengecewakan Maka Itu Hanya Tuhan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Luar Biasa Tuhan Kita Dalam Hal Ini Oke Nah Ini Hukum Yang Tuhan Beri Saudara Kepada Kita Tidak Boleh Ada Yang Lain Selain Dia Bukan Tuhan Egois Tidak Jangan Saudara Berkata Dia Egois Sekali Tuhan Dia Diktator Kalau Begitu Bukan Bukan Jangan Salah Konsep Ya Kita Lihat Satu Ayat Lagi Keluaran 34 Ayat 14 Keluaran 34 Ayat 14 Wih Anak Saya Dari Solo Muncul Keluaran 34 Ayat 14 Ada Filipos Atau Papa Salah Oh ya Betul 34 Ayat 14 Sebab Janganlah Engkau Sujud Menyembah Kepada Ala lain Dewa lain Tuhan yang lain Karena Yahweh Yang namanya Cemburuan Adalah Tuhan Yang Cemburu Di antara Segitu Banyak Nama Papa Kita Ya Dengan Julukan Jehova Shalom Jehova Stiggenuk Jehova Rafa Jehova Jireh Dan Banyak Lagi Salah Satu Namanya Ini Paling Jelek Cemburuan Huruf Besar C Ayat Kamu Tidak Boleh Menyembah Ilah Lain Sebab Yahweh Yang Namanya Cemburu Adalah Tuhan Yang Cemburu P.I.S Huruf Meri Sekali Ini Betul Mika Keluaran 34 14 Jangan Menyembah Ilah Lain Sebab Aku Yahweh Adalah Tuhan Yang Tidak Mau Disamakan Dengan Apapun Tidak Tidak Kalian Tidak Boleh Menyembah Mengidolakan Dewa Apapun Karena Aku Adalah Tuhan Yang Cemburu MLT Sebab Kamu Tidak Boleh Menyembah MLT Sebab Kamu Tidak Boleh Menyembah Kepada Allah Lain Dewa Lain Tuhan Lain Tidak Boleh Karena Yahweh Yang Namanya Jemburuan Dialah Tuhan Yang Jemburu Coba VMD Nya Filippus Apa Ini Selbir Oke Engkau Tidak Boleh Sujud Menyembah Ilah Lain Karena Tuhan Oh Ada Terjemahan Lain Terima Kasih Filippus Karena Tuhan Yang Namanya Ini Nama Penuntut Kesetiaan Wih Keren Adalah Yahweh Yang Tidak Mau Diduakan Wah Keren Ini Saya Labir Ini Dari Alkitab Mana Tapi Fokus Engkau Yaitu Saudara Dan Saya Tidak Boleh Sujud Menyembah Ilah Lain Karena Tuhan Yang Namanya Penuntut Kesetiaan Wih Saya Baru Tahu Terjemahan Ini Salah Satu Nama Papa Kita Adalah Penuntut Kesetiaan Nih Ada Yang Tanya Mungkinkah Orang Yang Kita Idolakan Dianjurkan Tuhan Nah Maaf Saya Tidak Bisa Jawab Karena Saya Belum Tahu Ada Ayatnya Atau Tidak Tapi Yang Jelas Kalau Kita Mengidolakan Yang Lain Selain Papa Di Surga Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Dianjurkan Sampai Generasi Ketiga Dan Keempat Itu Dia Ya Kalau Ada Yang Ngeyel Kalau Ditemuin Di Ini Ya Sudah Tidak Biar Ini Saja Ya Untuk Apa Kita Berdebat Dengan Orang Yang Tidak Mempercaya VMD Ingat Nama Salah Satu Nama Papa Kita Penuntut Kesetiaan Jangan Sembah Sesuatu Dewa Lain Akulah Yahweh Kana Tuhan Nah Ini Saya Baru Ketemu Istilah Tanah Pake Uruh Besar Yahweh Kana Tuhan Yang Cemburu Itulah Namaku Aku Membenci Umatku Yang Menyembah Dewa Lain Meriah Sudara Jadi Kita Harus Lalu Periksa Siapa Yang Sering Keluar Dari Mulut Kita Siapa Yang Sering Muncul Di Perasaan Hati Kita Siapa Yang Sering Muncul Di Angan Angan Di Ide Di Pikiran Kita Cek Itu Baik Baik Terpujilah Tuhan Kalau Kita Ya Harus Tetap Ngotok Mau Cari Yang Lain Gak Apa Tuhan Pun Gak Pernah Maksa Tapi Peringatan Ini Hebat Sekar Ijinkan Sekarang Saya Mengatakan Kalimat Ini Tuhan Ampuni Ada Tiga Tipe Hamba Tuhan Termasuk Gembala Ada Tiga Tipe Yang Sering Diidolakan Ya Yang Sering Diidolakan Maaf Saya Terus Pelan Pelan Bicara Ini Ya Supaya Jangan Ada Yang Salah Mengerti Yang Pertama Dia Tuhan Tapi Membuat Penampilannya Ya Secara Fisik Secara Pakaian Maaf Itu Menjadikan Daya Tarik Oleh Sekerompok Orang Tertentu Lagi Sekali Ya Ada Tiga Kita Harus Hati Hamba Tuhan Gembala Luar Biasa Tapi Daya Tariknya Pada Penampilannya Ya Secara Fisik Dan Secara Pakaian Atau Aksesoris Yang Dipakai Nah Itu Bisa Menarik Orang Karena Penampilan Itu Hati-hati Ini Yang Mengerikan Sekali Jadi Orang Tertarik Terus Hal Kedua Fenomena Fenomena Saudara Hamba Tuhan Yang Kedua Ini Bisa Menjadi Idola Menjadi Daya Tarik Maaf Walaupun Pengajaran Firman Tuhannya Enggak Dalam Bahkan Ada Beberapa Hamba Tuhan Di Indonesia Maafkan Saya Kalau Dia Kotbah Mengajar Itu Enggak Jelas Dia Itu Ngomong Apa Tapi Karena Dia Bisa Melakukan Fenomena Mengatas Namakan Tuhan Dan Firmanya Wih Orang Tertarik Saudara Untuk Ngikutin Dia Fenomena Fenomena Yang Diajarkan Memang Saya Pernah Pertemu Beberapa Anggota Jemaat Mereka Dan Memang Saya Lihat Sendiri Ada Hasilnya Dalam Tanda Kutip Mujicat Wah Disitu Ngeri Sekali Firmanya Enggak Jelas Kalau Dia Nyampaikan Bukan Cuma Gagap Bukan Memang Dia Bicara Enggak Bisa Tegas Maaf Saudara Wih Orang Bisa Tertarik Luar Biasa Ada Yang Komen Orang Yang Kita Idolakan Adalah Orang Yang Tuhan Kirim Untuk Menghancurkan Kita Karena Melalui Itu Kita Nampah Dewasa Dalam Menjalani Hidup Oke Ya Sebuah Konsep Yang Kita Harus Tahu Kita Didewasakan Ke Arah Kristus Bukan Ke Arah Si Hamba Tuhan Ya Oh Ada Tambahan Jadi Gembala Yang Pertama Tadi Diidolakan Itu Gembala Celebritis Oke Ya Nah Ada yang Komen lagi Supaya Saya Tidak Berdosa Lebih Lebih Mendengar Firman Melalui Online Saja Oke Terserah Pokoknya Kita Harus Tahu Siapa Yang Sering Muncul Di Mulut Kita Siapa Yang Sering Muncul Di Hati Kita Dan Siapa Sering Muncul Di Kepala Kita Jadi Saya Masih Pada Tipe Yang Kedua Saudara Karena Dia Bisa Buat Fenomena Mujijat Pake Ini Pake Itu Wih Orang Tertarik Nah Yang Ketiga Ini Halus Kotbanya Bagus Penampilannya Wah Orang Tertarik Lalu Disertai Tanda Tanda Yang Membuat Orang Lebih Tertarik Lagi Wih Ngeri Sementara Saya Baca Komen Bagus Ini Mana Ada Gembala Yang Selai British Eh Selai British Apa Ini Anak Bapak Satu Ini Oke Ya Saudara Perhatikan Jangan Kita Terkecoh Jangan Kita Terkecoh Ya Jadi Ambat Tuhan Yang Ketiga Jadi Idola Karena Memang Penampilannya Wah Sangat Menarik Kalau Dipandang Lalu Fenomena Mujizatnya Ada Firman Tuhan Disampaikan Juga Bagus Tapi Tidak Membawa Jemaat Yang Mendengar Ke Arah Kristus Ini Ayat Yang Saya Pegang Ephesus 4 Ayat 15 Dan 16 Lihat Ini Ephesus 4 Ayat 15 Dan 16 Ada Yang Tanya Apa Bedanya Meneladani Dan Mengidolakan Hamba Tuhan Oh Bagus Pertanyaannya Nanti Ya Amang Saya Meneladani Dan Mengidolakan Ephesus Pasal 4 15 Dan 16 Ya Tetapi Dengan Teguh Berpegang Kepada Kebenaran Di Dalam Kasih Sudara Perhatikan Berpegang Teguh Kokoh Kepada Firman Tuhan Bukan Pada Kotbah Hamba Tuhan Hati-hati Ini Bedanya Tipis Sekali Ingat Tidak Ada Hamba Tuhan Yang Kotbah Tanpa Alkitab Semua Pasti Tapi Kita Terus Bedakan Maaf Kau Saya Sebut Ini Ada Pendeta Pendeta Kotbah Pakai Alkitab Tapi Aranya Kemotivasi Tidak Menekankan Hidup Kudus Tidak Menekankan Ketaatan Tapi Hanya Menekankan Bangkitkan Semangat Dalam Diri Saudara Berpikiran Positif Percayalah Yang Kita Imani Pasti Terjadi Ayo Katakan Katakan Maaf Walaupun Pakai Alkitab Tetapi Aranya Kemotivasi Aduh Ini Perbedaannya Tipis Sekali Dan Sulit Membedakan Tapi Hamba Tuhan Yang Kotbahnya Walaupun Pakai Alkitab Tapi Isinya Motivasi Istilah Sekarang Pembicara Motivasi Motivator Speaker Aduh Ngeri Sekali Apa Kayak Ayat Nah Lihat Ulangi lagi Filipos Efesos 4 15 Jadi Harus Tetap Berpegang Tekuh Kepada Kebenaran Yaitu Firman Di Dalam Kasih Kita Bertumbuh Lalu Ini Aranya Hamba Tuhan Yang hebat Tidak Menarik Jemaat Terpada Dirinya Kita Bertumbuh Di Dalam Segala Hal Ke Arah Dia Kristus Yang adalah Kepala Ayat Sebaliknya Mengatakan Mengajarkan Kebenaran Dalam Kasih Maka Kita Akan Bertumbuh Dalam Segala Hal Kepada Dia Yaitu Yang Adalah Kepala Yaitu Kristus BIS Coba Lihat Ini BIS Tidak Tidak Sebaliknya Kita Harus Menyatakan Hal Hal Yang Benar Dengan Hati Penuh Kasih Sehingga Dalam Segala Hal Rauh Kudus Tolong Kami Kalau Masih Ada Di Antara Kami Anak Anamu Ragu Ragu Bapak Bingung Apa Kami Sedang Menyidolakan Hamba Tuhan Atau Menyidolakan Tuhan Yesus Biar Firman Ini Memberikan Kami Ara Yang Tegas Dalam Nama Yesus Tidak Sebaliknya Kita harus Menyatakan Hal-hal Yang Benar Dengan Hati Penuh Kasih Sehingga Dalam Segala Hal Kita Makin Lama Makin Menjadi Sempurna Seperti Kristus Yang Menjadi Kepala Kita Jadi Rekan-rekan Saya Para Pendeta Pengkotbah Gembala Hamba Hamba Tuhan Ingat Bahwa Yang mendengar Kita Ke Arah Kristus Bukan Ke Arah Diri Kita Supaya Tetap Tuhan Yesus Kristus Yang Jadi Idola Mereka Tolong Kami Tuhan Yesus Rekan-rekan Sekerjamu TSI Oleh Sebab Itu Hendaklah Kita Mengerjakan Bagian Kita Sesuai Kemampuan Rohani Oh ini Mulai 15-16 SE ya Saya ulangi Oleh Sebab Itu Hendaklah Kita Mengerjakan Bagian Kita Sesuai Kemampuan Rohani Pemberian Kristus Sebagai Kepala Dia Sudah Mengatur Tugas Kita Masing-masing Dia Menyusun Dan Mempersatukan Setiap Kita Dengan Sempurna Ketika Semua Orang Melakukan Tugasnya Kita Akan Menjadi Seperti Tubuh Yang Sehat Karena Setiap Anggotanya Berfungsi Dengan Baik Dengan Begitu Kita Akan Terus Bertumbuh Perhatikan Dengan Begitu Kita Akan Terus Bertumbuh Dalam Ajaran Yang Benar Dan Selalu Saling Mengasih Pada Akhirnya Kalimat Ini Manis Sekali Pada Akhirnya Kita Pun Akan Menjadi Seperti Kristus Yang Sempurna Dalam Segala Sudara Dari Semua Ayat Ayat Ini Jelas Harus Dibawa Ke Arah Kepala Yaitu Kristus Supaya Kita Semua Makin Hari Makin Hari Makin Sempurna Seperti Kristus Dalam Segala Hal Jadi Rekan Rekan Saya Mbak Tuhan Jangan Tertarik Untuk Mengajak Jumat Ke Arah Kita Kediri Sendiri Semua Dibawa Ke Arah Kristus Luar Biasa Harko Den Sena Sali Kamu Hadir Kita Lihat Pribadi Tuhan Yesus Saja Ada Yang Unik Coba Kita Lihat Lukas 14 Ayat Yang Ke 24 Lukas 14 24 Ini Tuhan Yesus Sudara Oke Dari Magelang Mengidolakan Itu Sama Dengan Mengkultuskan Betul Lukas 14 24 24 Oh 25 Maaf 25 Maaf Saya salah Lukas 14 Ayat 25 Pada Suatu Kali Banyak Orang Berduyun Duyun Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Rekan 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 Amat Tuhan Saya Bicara Dulu Kepada Kami Para Amat Tuhan Teman Teman Saya Mengapa Ada Amat Tuhan Bisa Dikultuskan Bisa Diidolakan Bisa Jadi Pengganti Tuhan Karena Wajar Yang Namanya Manusia Itu Apalagi Zaman Sekarang Pemimpin Zaman Sekarang Umum Ya Umum Wah Sangat 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 Wah Kalau Hidupnya Diikuti Banyak Orang Maka Dunia Menganggap Dia Pemimpin Berhasil Lihat Itu Pengikutnya Banyak Nah Kejatuhan Seorang Hamba Tuhan Menjadi Idola Jemaat Karena Dia Lupa Ketika Diikuti Oleh Banyak Orang Tidak Melakukan Seperti Yang Tuhan Yesus Lakukan Kembali Lagi Ayat Ini Coba Kita Lihat Apa Yang Terjadi Ketika Tuhan Yesus Diikuti Oleh Banyak Orang Terjadi Apa Pada Suatu Kali Banyak Orang Berduyun Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Sambil Berpaling Ia Berkata Kepada Mereka Ayat Banyak Orang Berjalan Bersama Sama Dengan Yesus Banyak Kemudian Oh Masih 25 Filipus Masih 25 Ayat Banyak Orang Berjalan Bersama Sama Dengan Yesus Kemudian Dia Menoleh Kepada Mereka Dan Berkata Nanti Kita Lihat Apa Yang Mereka Omong Yang Tuhan Yesus Katakan BIS Banyak Orang Turut Berjalan Bersama Yesus Yesus Menoleh Dan Berkata Kepada Mereka Pada Waktu Banyak Orang Berjalan Mengikuti Yesus Dia Berbalik Memandang Mereka Lalu Berkata Sarang Ayat 26 Apa Yang Yesus Katakan Ya TSI Nya Dulu Filipus TSI Yesus Ngomong Apa Berbalik Ini Ngadapi Orang Banyak Setiap Orang Yang datang Kepadaku Dan Mau Menjadi Pengikutku Dia Harus Relah Kehilangan Ayah Ibunya Kehilangan Anak-anaknya Kehilangan Pasangannya Bahkan Semua Saudara Dan Saudarinya Bahkan Nyawanya Sendiri Oh Oh Saudara Kalau Kita Pakai Pikiran Zaman Sekarang Lah Aneh Sekali Tuhan Yesus Ini Diikuti Banyak Orang Kok Malah Memberi Hal-hal Yang Menakutkan Maka Kita Berpikir Ya Siapa Mau ikut Pemimpin Model Begini Nah Ini Sikap Tuhan Yesus Maka Itu Kita Harus Berhati-hati Efahianya Enggak usah Dibukakan Filipos Karena Di Facebook Ada Setiap Orang Yang Ingin Menjadi Pengikutku Harus Mengasih Aku Lebih Daripada Ia Mengasih Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Sosoranya Bahkan Lebih Daripada Nyawanya Sendiri Ayuk Jujur Ini Pemimpin Model Apa Diikuti Orang Banyak Kok Malah Nakut Ngakuti Ya Jadi Sedikit Tuh Pengikutnya Nah Rekan-rekan Saya Mbak Tuhan Milikilah Hati Yesus Ini Jangan Bangga Kalau Diikuti Oleh Banyak Orang Saya Mikir Tuhan Yesus Sendiri Bisa Punya Karakter Seperti Ini Saya Kagut Nah Kan Aneh Kalau Kita Hamba Hamba Tuhan Lalu Mencuri Kemuliaan Tuhan Untuk Kita Pakai Menarik Orang Kediri Kita Bukan Menarik Dan Membawa Orang-orang Itu Ke Arah Kepala Menjadi Sama Seperti Yesus Perhatikan Ini Tuhan Yesus Sendiri Lagi Sekali Tuhan Yesus Sendiri Sudara Bayangkan Diikuti Oleh Banyak Orang Maaf Ya Ntar Zoom Saya Ada Gangguan Tuhan Yesus Sendiri Yang Diikuti Oleh Banyak Orang Boleh Enggak Saya Katakan Dalam Tanda Kutip Dia Enggak Suka Maka Itu Dia Memberi Persyaratan Yang Berat Sekali Ini Baru Satu Syarat Nanti Lihat Ada Dua Syarat Lagi Ya Siapa Yang Berani Ikut Yesus Aduh Ngeri Sekali Kalau Kita Tidak Sungguh Sungguh Mengerti Syarat Yang Kedua Ayat 27 Masih Lukas 14 Ya Takut Orang Oke Ada Tambahan Itu Kalau Kita Mengutuskan Nambah Tuhan Menyidolakan Berarti Kita Menjurumuskan Dia Betul Dan Membuat Mereka Akan Raka Ini Komen Kalau Kita Sayang Susu Tidak Boleh Mengkutus Sarat Kedua Untuk Mengikut Yesus Aduh Sarat Pertama Saja Sudah Begitu Sulit Sudah Berapa Yang Merotoli Istilahnya Yang Tidak Mau Ikut Eh Sarat Kedua Lebih Berat Lagi Barang Siapa Tidak Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Langsung TSI Filipus Langsung TSI Lebih Berat Ini Dari Sarat Yang Pertama Tadi Kamu Tidak Mungkin Menjadi Pengikutku Kalau Tidak Bertekad Sekalipun Harus Mati Bahkan Mati Di Saliban Aku Akan Tetap Pengikut Tuhan Aduh Tuhan Tuhan Yesus Luar Biasa Bayangkan Nah Siapa Yang Mau Ikut Tuhan Yesus Kalau Sarat Kedua Juga Berat Lebih Berat Dari Sarat Yang Pertama Saya Baca Reksi Nya Lukas 14 27 Kamu Tidak Mungkin Menjadi Pengikutku Kalau Tidak Bertekad Sekalipun Harus Mati Bahkan Mati Disalibkan Aku Akan Tetap Mengikut Tuhan Ini Cuma Istilah Saya Saja Kira Kira Yang Merotoli Berapa 10% Lagi Ketika Syarat Kedua Disampaikan E Belum Selesai Tuhan Yesus Nambai Syarat Yang Ketiga Ayat 33 Mungkin Dari Seribu Syarat Pertama Diberikan Meninggalkan Bapaknya Ibunya Istrinya Wah Syarat Wah Tinggal 400 Yang 600 Lari Semua Setelah Yang Kedua Disampaikan Dari 400 Mungkin Tinggal 100 Yang 300 Merotoli Ini Syarat Yang Ketiga Demikian Bulanlah Tiap Tiap Orang Di Antara Kamu Yang Tidak Melepaskan Dirinya Dari Segala Miliknya Tidak 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 Dapat Menjadi Muridku Ayo kita Hitung Hitungan Kira-kira Dari yang 100 Tinggal Berapa TSI TSI Ada komen, ini adalah sebuah pesan firman Yang harus didengarkan umat Tuhan dan nama Tuhan dimanapun pada masa kini Mantap sekali, Koden Maju terus, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai Terima kasih untuk supportnya TSI Begitu juga dengan kamu masing-masing Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya Lebih berharga daripadaku Maka kamu, bukan pengikutku Filipos, usah ditambahkan, tayangkan ini ada FAY Demikianlah tidak seorang pun dapat menjadi muridku Kalau ia tidak persedia Meninggalkan segala miliknya demi aku Ayo kita hitung lagi Dari seribu Syarat pertama Merodoli 600 pergi Tinggal 400 Begitu syarat kedua disampaikan Maka Merodoli lagi 300 pergi Tinggal 100 Syarat yang ketiga Habis Ya BIS nya ditegaskan Kalau ia tidak mengorbankan Segala-galanya Ini Nah Saudara kalau kita perhatikan Firman ini Jadi Tuhan Yesus ini Ayo ya Ini saya pakai konsep gereja Maafkan saya Pakai konsep gereja Loh Kan katanya Tuhan Yesus cari pengikut Supaya banyak orang yang percaya kepada dia Wah Jadikan semua bangsa muridku Betul Betul Itu perintahnya Tapi setelah kita mendengar Isi hati yang paling dalam dari Tuhan Yesus Ternyata Dia tidak mengarahkan Membawa Menggiring Menuntun Orang-orang yang percaya kepada dia Itu ke arah dia Lalu dibawa kemana Ini luar biasa Dengan pernyataan Tuhan Yesus setegas itu Dengan tiga syarat tadi Maka tidak ada orang Yang bisa mengidolakan nama Tuhan Yesus saja tidak maaf Ternyata Tuhan Yesus Mengarahkan dirinya Diri kita Kepada Bapak di surga Oh Saya baru ngerti Maka itu dengar Pasti ada yang bertanya Hah Lu katanya suruh cari murid Buat Tuhan Yesus Menginjil kemana-mana Supaya banyak orang Yang percaya Yesus Nah ini kok begini Tunggu dulu Ada firman Yang Tuhan Yesus katakan sendiri Coba kita buka Matius 5 48 Betul Pak Yohanes Kualek Dari Nabi Rik Totalitas Lihat Matius 5 48 Disini saya bertobat Tuhan Yesus saja Tidak ingin Maaf Punya pengikut banyak Dia arahkan semua Kepada Bapak di surga Ini loh firmanya Karena itu Haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga Adalah sempurna Ini klimaks Berani Beraninya kita Hambat Tuhan Yang manusia ini Berani Membawa orang-orang Yang Tuhan percayakan Kepada kita Untuk kita layani Kita muridkan Kita selamatkan Lalu kita giring Kita sedot Kita tarik Ke hidup kita Kita bertobat Tuhan Yesus saja Mau semua kita Ke arah satu pribadi Bapak yang di surga Saya perhatikan ini Tunggu Akhirnya Karena itu Kamu harus menjadi sempurna Seperti Bapakmu yang di surga Adalah sempurna PIS-nya Coba lihat PIS Bapakmu di surga Mengasih semua orang Dengan sempurna Kalian harus begitu juga Agak beda Terjumanya TSI Hendaklah kamu Mengasih semua orang Dengan demikian Kamu akan menjadi sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga Adalah sempurna Wih Jadi standartnya Kesitu Oke Ada yang bertanya Dengan cara apa Kita sempurna Jawabannya Proses Jangan menghindari proses Oke Ya Itu pertanyaannya Tadi Saya harus jawab Apa bedanya Meneladani Dan mengidolakan Kalau meneladani Tetap Seperti Yesus Dan seperti Bapak di surga Kalau mengidolakan Itu sudah menggantikan Posisi Tuhan Di tempat Tuhan Jadi Ambat Tuhan itu Kita sejajarkan dengan Tuhan Itu hati-hati Apa Filipus Mau bacakan ayat apa Ya Silahkan Mana tadi Apa F-Y-A Ya Atau V-M-D O-B-S-D Saya gak tau Yang banyak Ya Udah Tuhan Bapamu Yang di surga Mengasih Semua orang Dengan sepenuhnya Jadi Kalian Juga Harus begitu F-Y-A-Nya Filipus F-Y-A-Nya Kalian harus sempurna Sama seperti Bapak yang di surga Juga sempurna Wih Luar biasa Itu yang Tuhan inginkan Jadi Kalau Tuhan Yesus Sendiri Menarik kita Bukan ke arah Dia Harus ke arah Bapak di surga Maka itu Saya takut Kok ada ya Ambat Tuhan Begitu berani Menarik orang-orang Yang datang kepada Tuhan Yesus Selama dia Tapi Di telikum Istilahnya Ditarik ke arah dirinya Tuhan Yesus Sejenggak Oke Saya akan baca Berapa komen Ya ya Nanti Bapak akan baca Lihat ini Mana dia Wow Ayat ini yang dipakai Amba-amba Tuhan Supaya harta jemaah Dititipkan ke Ambahnya Ampun Tuhan Itu Lukas 14.33 Tadi Jangan Bukan dititipkan Gambar Tuhan Enak aja Kita mempercayai Yang dikatakan Oleh idola tersebut Dan Menjadikannya Standar Kebenaran Dalam hidup Tanpa Menyaringnya Dengan kebenaran Firman Tuhan Betul Jadi hati-hati Karena Kalau Ada orang Mengidolakan Seseorang Misudah Apapun Yang dikatakan Walaupun Salah Setuju ya Begitu Setan Memakai Hamba Tuhan Untuk Menyedot Jemaah Ke arah Si Hamba Tuhan Bukan ke Tuhan Maka Hamba Tuhan Itu Salah Pun Tetap Tetap diikuti Karena Diidolakan Aduh Ngeri Sekali Dan di Indonesia Juga terjadi Bukan Di banyak Negara Itu sampai Suruh Bunuh diri Mau loh Saudara Oleh Kembalas Kembalas Sedangnya Gila Ngeri Sekali Iya Nanti Yang Ayat 16 Efesios 4 Kita akan Tahu Bukan Anak-anak Lagi Kita jadi Dewasa Jadi Sempurna Itu Dia Oke Dari Jogja Berarti Murid-murid Kita harus Didisiplin Pada Proses Meneladani Jangan Sampai Mengidolakan Setuju Pak Dosen Murid-murid Harus Dibawa Ke Arah Kristus Bukan Ke Kita Oke Jadi Itu Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Kita Ada Yang Komen Jadi Maksudnya Selama Masih Hidup Bagaimana Ya Terus Diproses Menjadi Serupa Yesus Dalam Soal Kasih Ingat Tadi Berapa Terjemahan Cara Kita Mengasih Musuh-musuh Kita Mengasih Orang Lain Sama Seperti Bapak Mengasih Kita Dengan Sempurna Jadi Itu Dalam Hidup Kita Sehari-hari Oke Dalam Terjemahan Baru 1 Kulit 11 S1 Betul Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Menjadi Pengikut Kristus Betul Ini Dari Siapa Lusi Ya Yesus Sendiri Tidak Merampas Kemuliaan Bapak Yon 17 Et 6 Sampai 8 Mereka Adalah Milikmu Bapak Et 7 Semua Yang kau Berikan Kepadaku Itu Berasal Daripadamu Oke Et 9 Yang telah Kau Berikan Kepadaku Mereka Adalah Milikmu Puji Tuhan Nah Itu Tuhan Yesus Dari Dari Lembang Meneladani Hasilnya Hidup kita Akan menjadi Serupa Dengan Yesus Mengidolakan Hasilnya Hidup kita Akan seperti Pendeta Itu Betul Jadi ke arah Mana Kita dibawa Haleluya Gembala Dari Maesan Situ Bondo Puji Tuhan Oh ya Makasih Seni Nah kita lihat sekarang Ephesus 4 Et 16 Ini menjadi Dewasa Oke Stefan Senang sekali Kalo Kamu hadir Ephesus 4 16 Yang ini yang kamu tulis Jadi Dewasa Sempurna 1 Ephesus 4 Et 16 Terima kasih Ilusi itu Yohannes 17 6 7 8 9 Luar biasa Iya Ini Boru Atau amak Putar-putar Kalo udah berani Merebut Jemaat Kristus Pasti akan Lebih berani Lagi Merebut Jemaat Kereja Lain Jadilah Rebutan Jemaat Dengan Segala Cara Ampun Tuhan Daripada Nyala Dari kepala Seluruh Tubuh Yang rapi Tersusun Dan diikat Menjadi Satu Oleh pelayanan Semua Bagianya Sesuai Dengan Kadar Pekerjaan Tiap-tiap Anggota Menerima Pertumbuhannya Dan membangun Dirinya Di dalam Kasih Saya Tekankan Kalimat Terat Membangun Dirinya Di dalam Kasih Bukan Membangun Karakternya Dirinya Di dalam Si hamba Tuhan Yang Diidolakan Itu Kalau Saudara Dan saya Mengidolakan Tuhan Yesus Maka Kita akan Membangun Diri kita Di dalam Tuhan Yesus Dan Kita akan Dibawa Jadi Sempurna Sama Seperti Bapak Di surga Yang Adalah Sempurna Ini Yang kita Harus Jaga Dalam Hidup Kita Ya Ayat 14 Sekarang Ini ayat yang terakhir Efesios 4 Kenapa Kita ini Kok masih Bisa Mengidolakan Nambah Tuhan Efesios 4 Ayat 14 Ini Penyebabnya Kita Masih Anak-anak Oke Ini Pertanyaan Atau apa Saya baca Betulkah Kalau Proses Yang dimaksud Adalah Proses Memikul Tanggung jawab Yang dibebankan Firman Bukan oleh Hal duniawi Atau Kedua-duanya Jadi gini Proses Kita Disempurnakan Misalnya Karakternya Pemarah Eh Gak bisa Murid Yesus Gak boleh Punyakan Karakter Pemarah Karakter Tersinggung Karakter Sakit Hati Karakter Enggak Terima Suka Menyalah Nah Itu Prosesnya Yang Tuhan Ingin kita Sempurna Seperti Bapak Disuka Nah Ini Ayat Terakhir Saudara Dan Saya Tidak Akan Bisa lagi Mengidolakan Siapapun Kalau kita Sudah Dewasa Sehingga Sehingga Bukan lagi Anak-anak Yang Diombang Ambingkan Oleh Rupa-rupa Angin Pengajaran Oleh Permainan Palsu Manusia Dalam Kelicikan Mereka Yang Menyesatkan Ini Lengkapnya Kok gak Enak Oleh Permainan Palsu Manusia Kedua Dalam Kelicikan Yang Ketiga Yang Menyesatkan Oh Lengkap Ngeri Maaf Hamba Tuhan Yang Memang Ingin Diidolakan Oleh Jemaatnya Pasti Kotba-kotbanya Memanipulasi Kotba-kotbanya Penuh Intrik Gak Tulus Kotba-kotbanya Selalu Mengajak Jangan Percaya Hamba Tuhan Yang Lain Dengarkan Saya Saja Wah Saya Kacau Jangan Pernah Ikut Kepada Gereja Yang Melarang Saudara Tidak Boleh Ke Gereja Lain Dan Tidak Boleh Dengar Pengajaran Dari Hamba Tuhan Lain Itu Ciri-ciri Permainan Palsu Manusia Dalam Kelicikan Yang Menyesatkan Kenapa Karena Kalau Bisa Dengar Dari Hamba Tuhan Yang Lain Yang Betul-betul Dipakai Tuhan Maka Jemaat Itu Jadi Pinter Gak Bisa Dibodohi Gak Bisa Dikadali Gak Bisa Ditipu Gak Bisa Dimanipulasi Karena Dewasa Gak Anak-anak Lagi Waduh Itu Yang Kita Harus Perhatikan Ada Komen Ini Saya gak Tahu Dari Mana Tuhan Tuhan Tidak Menginginkan Umatnya Memiliki Karakter Manusia Hanya Karakter Tuhan Yang Melekat Dalam Hidupannya Betul Karakter Tuhan Ya Dalam Seluruh Aspek Hidupan Kita Hanya Karakter Tuhan Saja TSI Filipus Ya TSI Ayat 14 Oh Dari Malahan Ada Pendeta Yang Pernah Berkata Kepada Saya Ingat Saya Yang Doakan Kamu Oh Itu Maksudnya Minta Persembahan Suruh Bayar Selah Didoakan Lari Aja Dari Tuhan Seperti Itu TSI Ephesus 4 Dengan Memakai Kemampuan Rohani Itu Kita Tidak Akan Lagi Seperti Anak Anak Yang Muda Ya Diterpengaruh Dan Terbawa Kesana Kemari Oleh Arus Ajaran Ajaran Baru Karena Ada Banyak Wih Karena Ada Banyak Guru Palsu Yang Menyesatkan Dengan Ajaran Licik Yang Sengaja Dibuat Aduh Supaya Kelihatan Benar Ini Manipulasi Saya Baca Lagi Ya Kenapa Itu Kirim Emotikon Kok Begitu Maksudnya Apa Itu Pak Mas Saya Baca Lagi TSI Dengan Memakai Kemampuan Rohani Itu Kita Tidak Lagi Seperti Anak Anak Yang Muda Terpengaruh Dan Terbawa Kesana Kemari Oleh Arus Ajaran Ajaran Baru Karena Ada Banyak Guru Palsu Yang Menyesatkan Dengan Ajaran Licik Yang Sengaja Dibuat Supaya Kelihatan Benar Ini Loh Celakanya Dimanipulasi Firman Tuhan Dipoles Dipulak Balik Ya Jadi Bingung Yang Mendingan Terus Kelihatannya Benar Kelihatannya Itu Mengerikan Sekali Dari Nabiri Ada Tambahan Semuanya Harus Distandarisasi Oleh Kasih 1 Korintus 13 4-10 Terima kasih Semua Harus Ada Standarisasi Yaitu Kasih Seperti 1 Korintus 13 4-10 Dari Lembang Kalau Memang Pengajaran Mereka Benar Dari Tuhan Tidak Akan Takut Jemaatnya Beribadah Di tempat Lain Setuju Nah Ini Yang Ngomong Ini Bukan Gembala Bukan Pendeta Saya Kenal Dia Jemaat Biasa Tapi Bisa Komen Bagus Makasih Uji Kalau Memang Pengajaran Mereka Para Amba Tentu Benar Dari Tuhan Tidak Perlu Takut Jemaatnya Akan Beribadah Di tempat Lain Hebat Bisa Ngomong Seperti Padahal Bukan Gembala Betul Sekali Maka Itu Kita Harus Hati-hati Termasuk Meninggalkan Adat Istiadat Betul Yang Diwarisi Nenek Moyang Yang Belum Tau Firman Betul 1 Petus 18 Kita Sudah Tepus Dari Adat Istiadat Nenek Moyang Tapi Masih Diberlakukan Sampai Hari Ini Ya Pri Senang Sekali Kamu Ya Ada Tambahan Ini Lagi Pendeta Yang Minta Persembahan Yang Tadi Papa Bilang Oh Yang Dari Amerika Itu Jadi Ada Pendeta Nelfon Jemaat Ingatkan Ingat Dulu Saya Tondok Kamu Nah Itu Artinya Nagih Persembahan Ampun Sihir Dalam Gereja Ada Tiga Hal Bentuknya Satu Kontrol Spirit Jemaat Diatur Begitu Rupa Sampai Menentukan Jodoh Pun Harus Lewat Si Pendeta Ngeri Sekali Jemaat Dikasih Kesempatan Tunggu Saya Doa Dulu Bisa Salah Kontrol Spirit Roh Yang Mengontrol Yang Mengatur Nomor Dua Roh Intimidasi Suka Ngancam Ngakut Ngakutin Awas Kamu Jangan dengan Pendeta lain Hanya dengan Aku saja Nomor Tiga Memanipulasi Betul Sekali Maka itu Hati-hati Oh Ada Kesaksian Saya pernah Bertemu Seorang Ambatuan Yang suka Mengingatkan Jumaat Mereka 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 Pernah Utang Akan Pengenalan Keselamatan Iya Jadi Ada Mbak-Mbak Tuhan Yang Minta Pengakuan Dan Nakuti Jemaat Ingat Kalau Enggak Lewat Saya Kamu Enggak Kenal Tuhan Yesus Enggak Diselamatkan Maksudnya Ya Ikut Dia Saja Jangan Ikut Yesus Hati-hati Ngeri Saudara Model-model Mbak Tuhan Zaman Sekarang Ini Maka Itu Ayo Kita Yang Memandang Kepada Tuhan Yesus Bukan Yang Lain Ada lagu Lama Lagu Saya Masih Kecil Dulu Pandang Saja Kepada Yesus Saya Lupa Masih Ada Ingat Pandang Terus Pada Yesus Jangan Pandang Yang Lain Karena Akan Berbahaya Sekali Dalam Hidup Kita Kalau Memandang Yang Lain Masih Ingat Ibrani 12 Ayat 2 Mata Kita Harus Tertuju Kepada Yesus Saja Bukan Yang Lain Lain Tuhan Berikan Kemurahan Untuk Kami Para Mbak-mbamu Yang Tuhan Panggil Tuhan Pilih Supaya Kami Tidak Menyesatkan Yang Tuhan Percayakan Untuk Menarik Mereka Kediri Kami Tapi Biar Mereka Semuanya Ke Arah Kristus Yang Adalah Kepala Mampukan Kami Tolong Kami Begitu Pula Rekan-rekan Saya Mbak-mbamu Tuhan Yang Sedang Salah Jalan Tuhan Saya Tidak Terus Minta Apa Karena Mereka Juga Tau Firman Rokudus Menolong Sekarang Untuk Jumaat Yang Sedang Dibodohi Disihir Dimanipulasi Dikontrol Diintimidasi Oleh orang Berkata Hamba Tuhan Bebaskan Mereka Jangan Terlalu Lama Supaya Tidak Makin Hancur Hidup Mereka Terima Kasih Tuhan Ya Ada Mbak Tuhan Jujur Tuhan Yesus Sekiranya Tolong Saya Sama Nak Bapak Juga Doa Begitu Jangan Sampai Salah Supaya Pengurapan Dan Panggilan Tuhan Yang Dia Percayakan Kepada Kita Jangan Kita Salah Gunakan Jangan Ambil Sedikitpun Kemuliaan Tuhan Ke arah Diri Kita Biar Semuanya Hanya Untuk Dia Saja Tidak Ada Satupun Yang Untuk Kita Tuhan Memberkati Kita Semua Jadi Pemenang Sekarang